Selamat sore. Pertama, saya mendukung penuh seribu persen pembentukan Satgas ini. Karena apapun ini sebagai sebuah itiar untuk mengurai dugaan pencucian uang Rp349 triliun. Kenapa? Kalau tidak ada Satgas ini, dikembalikan dalam bentuk opsi yang lain kan dikembalikan lagi ke masing-masing intansi. Misalnya yang pajak dikembalikan jenjen pajak. Yang terkait dengan biaya cukai atau biaya masuk, impor ekspor ilegal, ataupun cukai yang bermasalah dikembalikan biaya cukai. Itu ya akan kembali stagnan, kembali tidak ada apa-apanya. Karena terbukti hampir 10 tahun lebih kan juga tidak ada perkembangan apa-apa. Bahkan itu kalau tidak ada kasus Mario, kan ini tidak terungkap. Nah, dari sisi itulah yang sebenarnya saya, kalau diserahkan, dikembalikan intansi asal, pasti ini akan bahkan ditenggelamkan lebih dalam lagi. Kemarin islah saya itu kan ditenggelamkan. Perkara-perkara ini sebenarnya ada masalah, tapi kemudian berusaha jangan muncul. Ditutupi minimal, lebih jauh lagi kalau islahnya ranking itu, ranking ditenggelamkan. Nah, kalau dikembalikan lagi mereka, lebih ditenggelamkan lagi sampai dasar laut. Nah, maka dengan pembentukan Satgas ini sebagai ikhtiar untuk membongkar semua ini, dan nampak saya satu dari personel, dari tenaga ahli, itu juga sudah saya percaya.